Yang saya kasihi ibu, bapak, saudari, saudara, sebangsa dan setanah air. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Saya sebetulnya sudah pesan ke Panitia supaya saya giliran yang terakhir tetapi ternyata didahulukan. Untuk itu mohon izin kepada para senior saya mendahului. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tema hari ini tentang merayakan Indonesia suara kultural untuk memimpin nasional 2024. Terkait merayakan Indonesia tentu sudah tidak perlu... Baik, terima kasih. Saya ulang kembali. Merayakan Indonesia suara kultural untuk pemimpin nasional 2024. Kiranya untuk merayakan Indonesia tidak perlu dikupas lagi karena jelas Indonesia yang Bineka, Tunggal Ika, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah final. Itu kenisayaan bagi kita semua bahwa kita ada dalam kebinekaan, keberagaman, suku, ras, agama, dan bahasa, dan golongan. Maka saya akan lebih membahas beberapa hal yang lain terkait suara kultural untuk pemimpin nasional 2024. Dalam hal ini saya lebih berbicara sebagai pribadi walaupun nanti ada dalam terang dokumen-dokumen ataupun ajaran-ajaran gereja katolik yang menjadi rujukannya. Karena kalau berbicara secara institusional sudah ada mekanisme dan ruang lingkupnya yang tersendiri. Untuk itu izinkan saya menyampaikan suara pribadi dalam terang ajaran katolik terkait pemimpin nasional 2024. Keuskupan Agung Jakarta selalu mencanangkan setiap lima tahun itu yang namanya arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Kita jelas sekali mengambil tema amalkan Pancasila. Sebagai acuan, sebagai langkah, sebagai pedoman, sebagai cara berpikir, cara merasa, cara bertindak warga katolik, warga Indonesia 100% katolik, 100% Indonesia. Kekatolikan semakin menguatkan keindonesiaan, keindonesiaan tidak bertentangan dengan kekatolikan. Dalam ardas tersebut ada kata kunci beberapa, dalam hal ini saya sampaikan ada tiga kata kunci yang ada. Salah satunya yakni mengasihi, peduli, bersaksi. Hal ini menggarisbawahi bahwa pemimpin nasional 2024 dipanggil untuk menghidupi panggilan dan perutusan bersama untuk semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi di tengah kehidupan sehari-hari. Nah berkaitan dengan mengasihi, peduli dan bersaksi lalu saya teringat dokumen beberapa dokumen kerja yang akhir-akhir ini sering kami bicarakan yakni Fratelli Tutti, Abu Dhabi. Pada waktu itu kami minta Prof. Kurais untuk juga memberikan tanggapan dan penjelasan lalu Laudato Si. Fratelli Tutti berbicara tentang semua adalah saudara. Abu Dhabi berbicara tentang kemanusiaan, persaudaraan insani. Laudato Si berbicara tentang bumi rumah kita bersama atau lingkungan hidup. Maka dalam hal ini secara pribadi harapan terhadap pemimpin nasional 2024 mengacu pada tiga dokumen tadi semua adalah saudara. Maka yang pertama adalah pemimpin nasional 2024 itu tidak diskriminatif. Karena jelas Allah itu menciptakan semua manusia setara dan anugerah satu sama lain. Allah menciptakan manusia berbeda-beda tetapi tidak membeda-bedakan orang. Berbeda boleh tetapi membeda-bedakan jangan. Karena semua setara dan berharga di mata Allah dan juga hadiah dan anugerah bagi satu sama lain. Lalu yang kedua terkait tidak diskriminatif dikatakan dalam Pratelli Tutti. Semua adalah saudara. Kita adalah satu keluarga umat manusia di mana kita semua saudara dan saudari. Jati diri keindonesiaan kita yang beragam sebagai anugerah yang patut disyukuri. Maka tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Berbeda iya tapi membeda-bedakan jangan. Karena semua adalah setara di hadapan Allah dan sebagai warga negara. Dan dalam dokumen ini semua diajak untuk keluar dari diri sendiri. Untuk menemukan eksistensi lebih penuh dalam diri orang lain. Dalam bahasa saya adalah menemukan keindonesiaan ya keluar dari dirinya sendiri. Menjumpai yang lain yang berbeda-beda itu yang dijadikan Tuhan sebagai anugerah hidup kita. Supaya lebih indah, lebih baik, dan saling menyempurnakan. Bukan untuk saling bertentangan, terpecah belah, dan saling menghancurkan satu samalit. Tetapi sungguh justru diciptakan untuk membangun harmoni, kebaikan, kesempurnaan, dan kehidupan yang adil, damai, toleran. Maka dikatakan bahwa hidup merupakan seni perjumpaan. Dan tak ada seorang pun yang tidak berguna dan tak ada seorang pun boleh disingkirkan. Itu yang pertama terkait tidak diskriminatif. Pemimpin bangsa adalah merengkuh semuanya, tidak diskriminatif. Lalu yang kedua adalah peduli kemanusiaan atau peduli HAM, peduli hak asasi manusia. Karena dokumen Abu Dhabi banyak berbicara, titik tolaknya adalah persoalan kemanusiaan dan mencari jangkar keselamatan bagi kemanusiaan supaya semakin manusiawi dan dihargai di bumi rumah kita bersama ini. Maka tidak heran dalam dokumen Abu Dhabi yang berbicara tentang kemanusiaan, tentang hak asasi manusia itu dikatakan bertindak untuk dan atas nama hidup insani yang tak bersalah, yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh. Berbicara atas nama orang miskin, orang papa, orang yang terpingkinkan dan mereka yang paling berkebutuhan. Atas nama anak yatim, para janda, pengungsi dan mereka yang diasingkan dari rumah dan negara mereka. Atas nama semua korban perang, penganiayaan dan ketidakadilan. Atas menama mereka yang lemah, mereka yang hidup dalam ketakutan, para tawanan perang dan mereka yang disiksa di bagian dunia dimanapun. Atas nama orang-orang yang kehilangan keamanan, kedamaian dan kemungkinan untuk hidup bersama karena menjadi korban, kehancuran, bencana dan perang. Atas nama persaudaraan yang terkoyak oleh politik, ekstrimisme dan perpecahan oleh sistem-sistem yang mencari keuntungan, tak terkendali atau oleh kecenderungan ideologis penuh kebencian. Maka pemimpin nasional adalah pemimpin yang menjunjung tinggi kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia. Karena manusia itu sungguh bermartabat, sungguh layak diberi tempat yang pantas sebagai anugerah Allah bagi kita semua. Maka dikatakan sebagai orang-orang beriman, maka iman menuntung orang beriman untuk melihat dalam diri orang lain sebagai seorang saudara laki-laki atau perempuan yang harus didukung dan dicintai. Iman memanggil orang beriman mengungkapkan persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan insani dengan melestarikan ciptaan dan seluruh alam semesta. Mendukung semua orang lebih-lebih yang termiskin dan berkebutuhan khusus. Maka mengutuk semua praktik yang mengancam kehidupan seperti genosida, aksis terorisme, pemindahan yang dipaksa, perdagangan manusia, aborsi dan eutanasia. Maka juga mengutuk kebijakan yang mempromosikan praktik-praktik itu. Itu tadi yang kedua, peduli HAM. Maka yang ketiga adalah peduli lingkungan. Laudatusi itu berbicara tentang merawat bumi rumah kita bersama. Paus Franciscus mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama adalah seperti saudari yang berbagi hidup dengan kita. Dan seperti seorang ibu rupawan yang menyambut kita dengan terbuka. Nah saudari kita ini, bumi rumah kita bersama ini sekarang menjerit. Karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan kekayaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan alah di dalamnya. Merusak alam, merusak kemanusiaan, menjaga alam, menjaga kehidupan. Kita merasakan akhir-akhir ini Jakarta udaranya tidak enak dan panas sekali. Semoga hati kita tetap tenang dan damai supaya mempengaruhi dunia ini, situasi sekitar perpolitikan menjadi lebih adem, sejuk atas dasar saudara sekemanusiaan, saudara seciptaan yang peduli lingkungan. Maka dari itu akhir kata seperti saya sampaikan harapannya kepada pemimpin nasional 2024, mari semakin mengasihi, mari semakin peduli, mari semakin bersaksi melalui titik temu kemanusiaan sebagai medan iman kita dan titik lingkungan hidup sebagai medan kehidupan kita dengan menjunjung martabat manusia, hak asasi manusia. Demikian terima kasih. Terima kasih.